Ini ada tombol untuk Oke brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita sudah ada tamu lagi Jadi disini sudah ada power amplifier dari hardware Tipenya DX1004F Contohnya disini Mantap sekali untuk barangnya coy Kita deketkan ya Jadi ini adalah professional power amplifier dari hardware Tipenya DX1004F Jadi power amplifier ini 4 channel ya bro Tampilannya juga sangat-sangat elegan Nah untuk bahannya sendiri Bahannya seperti biasa power rata-rata yang menggunakan bahan besi Tapi untuk casing depannya yang saya suka itu Oke brother sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Bentuknya tuh ada lengkungan sedikit Jadi kelihatan lebih elegan lah Dan untuk warna yang depan kayak segini Ini bukan warna gold ya Ini warnanya warna putih Kayak gini bro Nah kan Bahan dasarnya kayak gini Bukan warna kuning Karena kena lampu aja ini Lampunya tak matiin Jadi warna aslinya seperti ini Lebih elegan lagi coy Oke sekarang kita beralih ke spesifikasi power amplifier DX1004F ya Nah untuk wattnya sendiri Saya kasih bocoran sedikit ya Untuk output 8 ohm Wattnya 800 x 4 Nah untuk 4 ohm Itu 4 x 1200 Gile kan Dan untuk bridge nya 2400 Nah untuk power hardware ini Power kelas H Teman-teman bisa cek untuk speknya di sebelah sini Dan power ini kalau masuk dalam rak Ini bisa dibilang 2U Ya Karena ini ramping sekali untuk powernya Tampilan belakang seperti ini Ada 2 kipas kiri dan kanan Terus untuk outputnya Kita lihat disini ada output ABCD Outputnya disini ABCD menggunakan output jack spikon Dan sisanya yang pakai puteran gini Ya seperti power biasa lah pasti ada kayak gini Dan di sebelah sini ada input ABCD Dan output ABCD 4 input dan di sebelah sini juga 4 output Dan di bawah ini juga ada tombol mode Jadi kita bisa jadikan mode paralel Bridge atau stereo Di sebelah sini juga sama Ini ada tombol untuk mengatur sensitivitasnya Kiri kanan nih sama semua ya Sekarang kita akan tes untuk power amplifier nya ya Dan untuk mixer yang kita pakai Ini adalah mixer hardware tipe XR16 Jadi ini 16 channel Next time akan saya bikinkan untuk mixer hardware tipe XR16 Untuk speaker yang kita akan pakai ini adalah speaker outer pro tipe 135PX Speaker kayu single 15 Kita akan coba satu-satu ya Dan untuk subwoofer nya seperti biasa juga Ini juga kita akan pakai yang outer pro tipe 138 SPX Pasif 18 ini untuk speaker nya kenapa saya nggak pakai yang 2x15 karena barangnya lagi kosong Jadi mohon maaf ya guys Ya kita mulai ini sudah saya pasang untuk dari main out nya left Kita masuk di input A Input A itu buat speaker yang pasif 135PX Dan untuk output dari main right Kita masuk di channel C Jadi yang channel C ini buat subwoofer Sekarang kita nyalakan ya Kita nyalakan power nya dulu Saya hampir lupa untuk on off nya di sebelah sini Dalam banget masuk gang dia Oke kita nyalakan Pastikan volume dimatikan dulu Biar tidak kaget ya Oke Kalau nyala seperti ini Nah dia mesti nunggu 5 atau 7 detik Karena Untuk power kelas H ini ada protektor nya Jadi Mantep Kita nyalakan channel A dan C aja Karena tadi kita masuk channel H dan channel C Oke sekarang kita nyalakan di mixer Ini main L Ini buat speaker yang single ya Single 15 Dan ini subwoofer yang output main R Kita nyalakan dulu Kita nyalakan yang speaker dulu aja ya Output nya sudah masuk di sebelah ini C H A Terasa enteng coy Bener Mantap Kita nyalakan subwoofer Terima kasih What's up? Jadi suaranya enteng banget ya Karena untuk powernya juga udah lumayan gede wattnya ya Jadi itulah yang dibedakan kelas H ini Dan sekarang saya akan pindah lagi ya Tadi kita masuk ke channel C untuk subwoofer Sekarang saya berpindah ke channel yang D ya Saya nyalakan dulu Ini suara masih standar-standarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita tes mic-nya ya Cik 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 Nggak hujan Nggak hujan Nggak hujan Cik 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 Iya halo Ini terlalu dekat aja nih Kayaknya agak benging-benging nih Halo 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 12C Nah ini suara Menggunakan speaker dan subwoofer secara bersamaan Karena saya kepisah-pisah 12C cik cik lo 121 Satu 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 Ini untuk featernya saya nggak Apa namanya Enggak saya samakan Karena Bagian sini Subwoofer Bagian sini speaker Jadi beda lah ya Ini saya matikan Untuk subnya Ini yang nyala Hanya speakernya top Halo 1 2 2 1 1 2 cek cek Gak hujan Gak hujan B cek b cek Halo 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 1 2 1 Halo Cek Ini pas teriak aja Dia Masih kuat Cek 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 Lo 1 2 Berarti Kita kurangin Nanti speaker handphone ku Gak Gak bisa Ngedetect lagi Terlalu Ini Terlalu over Nanti Biasanya 1 2 cek Oke Mantap sekali Oke Untuk kelemahan Power Hardwell Sekarang saya jelasin To the point aja Untuk Power Hardwell DX1004 Itu kelemahannya Hanya tidak ada Fitur Buat crossover Jadi Untuk 4 channel Ini sama sekali Tidak bisa dijadikan Submurni Jadi itulah Fitur yang tidak ada Di Power DX1004F Hardwell Itu saja yang kekurangan Menurut saya Untuk tidak ada Crossover pun Tidak masalah Karena di lapangan Biasanya juga Harus menggunakan Crossover terpisah Jadi menurut saya Tidak masalah Ya itu saja Untuk review Power amplifier Dari Hardwell Tipe DX1004F Seperti biasa Jika ada koneksi Atau masukkan Teman-teman bisa Tinggalkan komen Di bawah Untuk harga Dan spesifikasi barang Teman-teman nanti Bisa cek saja Di kolom komentar Atau di Langsung Bukalapak saya Dan untuk Ongkirnya juga Nanti teman-teman Bisa langsung cek Di Bukalapak saya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Di channel Kohendra Buat menurut saya Memberikan konten Yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Hendra Trianto Thanks for watching Bukalapak saya